Motor ini menjadi salah satu produksi dari Suzuki Indonesia yang paling membanggakan, sekaligus menjadi yang paling miris. Motor ini diproduksi di pabrik Suzuki di Tambun Jawa Barat sejak tahun 2014 lalu, dan sampai saat ini masih dijual oleh Suzuki Indonesia. Lalu kenapa Mimin bilang ini motor paling membanggakan, sekaligus paling miris buat Suzuki Indonesia? Mari kita bahas sob. Inilah dia, Suzuki Atres. Suzuki Atres sebenarnya sudah ada sejak tahun 80-an silam, namun dulu masih bermesin tuatak. Dan di generasi terakhir ini, sudah hadir sejak tahun 2014 silam, dan kerennya produksinya dipercayakan pada Suzuki Indonesia. Mimin bilang menjadi paling membanggakan, karena ini menjadi skuter metik pertama buatan Indonesia yang berhasil diekspor ke Eropa. Dan kerennya lagi, Suzuki Atres ini juga diekspor ke 24 negara di seluruh dunia. Dimana rinjanya sebanyak 16 negara di Eropa, 6 negara di Asia, dan 2 negara di Oceania menjadi negara-negara yang merasakan keunggulan dan ketangguhan skutik buatan Indonesia ini. Total sebanyak 30.000 unit motor Suzuki Atres dikirim ke 25 negara tersebut. Battle Suzuki Indonesia mengungkapkan kalau jumlah tersebut akan dibagi dengan komposisi 7.000 unit ke pasar Eropa, 6.000 unit ke pasar Jepang, 500 unit untuk wilayah negara Oceania, dan 16.400 unit untuk pasar ASEAN. Dari total target ekspor Suzuki Atres, motor ini berkontribusi sebanyak 20% dari proyeksi jumlah total ekspor motor Suzuki di tahun ini yang sebesar 150.000 unit. Dari total target ekspor Suzuki Atres, motor ini berkontribusi sebesar 20% dari total ekspor motor Suzuki di tahun 2023 lalu, sebesar 150.000 unit. Selain Atres, Suzuki sebelumnya juga sudah sukses meng-explore berbagai produk lainnya, seperti Satria FU, Shooter FI, Sokun Axelo, Next FI, lalu Hayati dan Suzuki Let's, tapi hanya sebatas pasar Asia saja. Spesifikasi Suzuki Atres yang di-explore secara keseluruhan, hampir sama dengan yang dipasarkan di Indonesia. Mulai dari mesin full injection 110cc, kualitas material bodi dan juga performa, di mana bedanya hanya terletak pada bagian penggunaan bantu blus, tampilan alam belakang, dan pilihan warna bodinya saja. Nah, untuk hal yang miris pada Atres ini, justru di dalam negeri, penjualannya sangatlah menyedihkan sob. Hanya laku sebanyak 200-300 unit saja per bulannya. Bahkan yang paling miris, kabarnya pada Juni 2018 lalu, motor ini sempat laku hanya 1 unit saja dalam sebulannya sob. Padahal Suzuki sendiri nggak muluk-muluk menargetkan penjualannya kala itu, yaitu hanya 600-an unit saja per bulannya, namun tetap saja nggak bisa terpenuhi. Usut punya usut hal itu bisa terjadi, karena pihak Suzuki sendiri kala itu sedang menahan produk ini, karena akan ada penyegaran saat itu. Namun kalau sebulan hanya laku 1 unit sih, itu kebangetan banget ya sob. Suzuki Atres sendiri pas launching dulu dijual 13,9 jutaan, dan motor ini sangat worth it untuk dibeli. Di tahun ini, Suzuki Atres juga masih dijual dan masih merupakan motor yang keren dan menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Hanya saja harganya sudah kelewat mahal, sekitar 19-21 jutaan, jadi kurang worth it lagi. Secara desain mungkin sudah terlihat agak jadul, yang maklum belum pernah ganti model sejak tahun 2014 lalu, yang artinya sudah hampir 10 tahun masih pakai baju yang sama. Namun, meski jadul, kok enak dilihat ya? Kelihatan nggak ngebosonin, malah terkesan per kelas. Ada dua fitur unggulan yang dimiliki atres ini, yaitu bagasi gede mencapai 20,6 liter, yang bisa memuat helm full face. Yang bahkan ini lebih gede dari bagasi Vario 160 yang hanya 18,5 liter saja, serta memiliki tanki bahan bakar 5,2 liter. Dengan mesin yang super irit mencapai di atas 50 km per liternya, tentu sekali isi full tank BBM saja bisa melaju lebih dari 250 km. Mantap kan? Selain dua fitur unggulan tadi, Suzuki Adres tergolong ketinggalan zaman di sektor lainnya. Misalnya panel sepedometer pakai full analog, yang sebenarnya buat sebagian orang malah kelihatan lebih jelas. Lalu lamu masih pakai serba bulan, yang sebenarnya lebih mudah dalam perawatan sih, serta belum ada fitur-fitur seperti ECG starter, edil stop system, apalagi smart case system. Keunggulan motor ini dibanding rivalnya tentu pada sektor mesin yang bandel dan juga minim ketaran. Perawatannya mudah, serta memiliki material body yang baik. Namun keunggulan motor lainnya dibanding merk sebelah adalah, rangkanya pakai tipe underbond dengan material pipa yang padat, jadi gak bikin was-was. Mesinnya sendiri berkapasitas murni 113 cc, SOC 2 clap berpeningin udara, dengan sistem ban bakar full injection. Powernya sebesar 9,2 hp, dan terus dianggah 9,1 Nm. Top speednya lumayan lah sob, bisa mencapai 110-115 km per jam. Saat ini Suzuki Indonesia memasarkan motornya dalam 2 varian, yaitu adres FI di harga Rp 19,9 jutaan, dan adres Plyful di harga Rp 21,2 jutaan. Terima kasih telah menonton!